Hai semuanya, bikin camilan enak banget dan simpel. Bagi yang belum subscribe, disubscribe dulu ya. Agar tidak ketinggalan resep terbaru lainnya, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Puding terigu tekstur lembut banget, enak dan ligit. Cara membuatnya terbilang cukup mudah, bahan-bahan juga mudah didapat, cocok banget dibuat acara kumpul dan ide jualan. Yuk ikuti cara membuatnya. 120 gram tepung terigu. Disangrai hingga terasa ringan dan kering, gunakan api kecil. Sambil terus diaduk ya, supaya tidak hangus. Matikan api, diangkat. Dua butir telur, pilih yang masih segar. 140 gram gula pasir, setengah sandok teh vanili bubuk, setengah sandok teh garam, dua sendok makan margarin. Mixer hingga gula larut dan rata. Masukkan tepung terigu. Masukkan tepung terigu. Mixer kembali hingga rata. Masukkan dua bungkus susu kental manis. Mixer hingga rata. Ratakan dengan spatula. Sisihkan. Dua bungkus agar-agar polos. Tambahkan satu liter air, sambil diaduk hingga rata. Masukkan tepung terigu. Masukkan tepung terigu. Masukkan tepung terigu. Matikan api, diangkat. Selagi panas, segera tuang ke adonan, sambil diaduk cepat. Cairan puding akan semakin mengental. Setelah rata, bagi menjadi dua bagian. Salah satu bagian tambahkan paste cokelat secukupnya. Diaduk hingga rata. Masukkan ke loyang. Tuang berselang-seling. Masing-masing tuang satu sendok besar. Loyang ukuran 18 x 6 cm. Untuk loyangnya bebas bisa semua jenis loyang. Bisa loyang segi 4 ukuran 16 cm. Atau loyang bulat ukuran 16 cm. Biarkan dingin dan sit, atau dinginkan di kulkas semalaman. Selipkan lidi di pinggiran loyang agar mudah dikeluarkan. Keluarkan dari loyang. Potong-potong puding menurut selara masing-masing. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak. Cocok banget buat ide jualan. Selain tampilannya yang lebih baik. selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like dan di share ya terima kasih selamat menikmati